Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 dan bahasa dan segala macamnya itu yang ada di sekeliling kita itu meminta ampunan kepada Allah SWT bahkan hewan-hewan bahkan sampai kucing bahkan sampai semut benda-benda mati pun ikut beristighfar kepada kita, kita duduk disini belajar dan orang dan mereka-mereka itu tadi meminta ampunan kepada Allah SWT dan kita, status kita sebagai sebagai penuntut ilmu itu mempunyai makanah mempunyai kedudukan di sisi Allah SWT kenapa tidak? karena kita ini yang sekarang belajar disini khususnya di pondokah rahmat ini merupakan warasatul ambiya merupakan warisannya para-para nabi yang terdahulu sehingga nanti ketika kita belajar kita memahaminya lalu kita amalkan serta kita sampaikan kepada orang-orang yang terdekat kita, entah kepada orang tua kita entah kepada saudara kita atau kepada adik-adik kita maka inilah yang menjadikan ilmu itu sebagai warasatul ambiya abu phiraih r.a. 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 mencontohkan kepada kita bagaimana kesungguhan orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu salah satunya seperti sahabat Abu Hurairah radiyallahu'anhu nama aslinya siapa Abu Hurairah Abdurrahman bin Sokhar ya jadi nama aslinya sahabat Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman Abdurrahman bin Sokhar merupakan salah satu sahabat yang paling mulia merupakan salah satu sahabat yang paling banyak hafal yang habisnya bahkan dikisahkan sahabat Abu Hurairah radiyallahu'anhu belajar menuntut ilmu hadis bahkan satu hari dua hari tiga hari itu sahabat Abu Hurairah radiyallahu'anhu dalam keadaan sangat lapar sekali bahkan sangginkan laparnya itu pernah pingsan makanya untuk menjanggal perutnya itu dikasih batu biar apa biar kuat ketika menuntut ilmu makanya ketika sahabat Abu Hurairah radiyallahu'anhu masuk masjid belajar mendengarkan hadis dari baginda Nabi SAW yang itulah yang menjadikan sahabat Abu Hurairah radiyallahu'anhu menjadi sahabat yang paling unggul yang paling banyak hafalannya dalam ilmu hadis selamat menikmati